Produksi, kita mulai dengan produksi batubara, saat ini seperti apa? Dan berapa total produksi yang dikerjakan di batubara kita untuk mencukupi total permintaan yang ada ini Pak Hendra? Kalau produksi kita justru ada kekhawatiran produksi kita malah lebih banyak, akan berlebih dari yang ditargetkan. Cuma concern kami ini di harga ya, karena kalau produksi kita lihat target pemerintah tahun ini sekitar 489 juta ton ya. Tapi kalau kita lihat data di semester awal ya, ini ada kekhawatiran realisasi produksi di 2019 ini akan lebih besar dibanding targetnya. Lebih di atas 500 mungkin? Ada kemungkinan, ada kemungkinan di atas 900. Mungkin hampir sama atau mendekati atau bisa lebih dari realisasi produksi di 2018 yang lain. Kalau soal pricing ini seperti apa? Soal masalah konsentras soal harga, kan harga juga mengalami, sedikit mengalami kenaikan begitu ya. Karena memang ada beberapa kecenderungan di dalamnya begitu. Tetapi apa yang menjadi fokus nih bagi teman-teman pelaku industri terkait mengenai harga ini? Ya tentu kalau kita lihat pasar perdangan batubara sejak berapa tahun terakhir ini itu dalam kondisi yang oversupply ya. Oversupply demandnya diproyeksikan stagnant ya, 2018-2019 itu kurang lebih sama, sekitar 1 miliar ton ya. Kita sendiri dari Indonesia ekspor tahun lalu 400 lebih ya, 420 juta ton. Jadi kurang lebih 40% dari global trading call market ya, seaborn call market itu dari Indonesia. Sementara kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan, realisasi produksi 2018 dan bahkan 2019 ini bakal tinggi. Oleh karena itu pasar yang sudah oversupply kemudian dibanjiri oleh produksi dari Indonesia yang berlebih, tentu akan menekan harga lagi nih. Yang memang trennya cenderung turun meskipun ada sedikit kenaikan di Juli kemarin. Ini sudah semakin dekat dengan ongkos produksi atau seperti apa Pak Endra kondisi tekanan harga di batubara ini? Iya, kalau kita lihat di year on year-nya, di tahun lalu di batubara kita kebanyakan di kalori yang menengah dan rendah ya, 5 ribu ke bawah ya. Itu memang ada sedikit, lebih kalau kita bandingin dari awal 2019 ada sedikit kenaikan kalau indeks batubara kita yang di kalori menengah dan rendah. Dan kalau dengan harga yang akan turun terus, itu berkira kan marginnya akan makin tipis ya, makin marginnya akan tipis. Sementara beban-beban usaha kan meningkat terus nih ya, meningkat terus. Banyak sekali yang saya belum bisa paparkan nanti mungkin yang beban usaha apa aja yang ini.